Ulama yang selama ini gigih memperjuangkan Islam moderat di tengah hirup pikuk begitu banyak kelompok-kelompok yang sekarang ini tengah mengusung agama justru dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dalam beragama. Agama yang ditawarkan dengan cara memaksa, mendebar kebencian sehingga merindukan sosok para ulama yang berikan keterduguhan, kesejukan, dan kedamaian. Dan di tengah kekeringan ini sosok Syekh Ali Jabir ini tampil mengusung Islam wasatia, mengusung Islam rahmatan biar alamin dengan mengedepankan apa yang disebut sebagai akhlakul karimah. Saya yang sangat terkesan dari almarhum al-makrullah Syekh Ali Jabir adalah suatu pandangan keagamaan yang dia pernah mengatakan bahwa janganlah sekali-kali kita ini berprasangka buruk terhadap orang. Kita tidak pernah tahu kedudukan ataupun makom dari seseorang itu di sisi Allah SWT. Jangan-jangan orang yang kita kira itu tidak sholat, jangan-jangan orang yang kita kira itu adalah jahat, jangan-jangan orang yang kita kira mereka itu jauh dari agama, justru di sisi Allah adalah orang yang paling mulia. Ketika Syekh Ali Jabir sempat mengatakan bahwa kita kadang-kadang kalau melihat seorang perempuan yang auratnya terbuka, kita kadang-kadang sudah menjudge bahwa dia akan menjadi penghuni neraka dan kitalah penghuni surga. Tapi sisi Allah kita kan tidak pernah tahu. Syekh Ali Jabir pernah mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu dua rokaat dalam sholat malamnya seorang perempuan ini mungkin lebih utama dari 24 jam ibadahnya kita. Ini sebuah pandangan keagamaan yang bijak, yang arif, sehingga kita selalu melihat kebaikan pada setiap manusia. Nah, jadi kalau kita punya satu prinsip di dalam melihat seseorang itu dari kebaikannya, maka timbulah yang disebut sebagai prasangka baik atau khusnudun. Dan khusnudun ini adalah merupakan modal yang besar sekali di dalam membangun satu ukhuwa. Kenapa kadang-kadang kita melihat sama-sama ngerti agama, berdebat, berdebat, kadang-kadang justru malah menimbulkan satu pertengkaran bahkan perpecahan. Karena jelandasi apa yang disebut sebagai prasangka-prasangka buruk, bahkan mungkin mereka merasa lebih baik dibandingkan yang lainnya. Mereka merasa lebih benar dibandingkan yang lainnya. Nah, ini suatu sikap yang menurut saya perlu dan wajib ya, kita salah satu uswah teladan dari almarhum adalah bagaimana kita senantiasa berperasangka baik oleh setiap manusia. Terima kasih telah menonton!